Intro Pemirsa seorang pengusaha di Labuan Bajo memberikan bantuan beras dan uang bagi 300 warga di Labuan Bajo. Bantuan beras dan uang tunai ini diharapkan dapat mengurangi beban ekonomi warga di tengah situasi wabah corona. Sandra Gunawan, salah seorang pengusaha bisnis properti di Labuan Bajo, membagikan bantuan 3 ton beras dan uang tunai 30 juta rupiah. Bersama anggota keluarganya, Sandra membagikan masing-masing 10 kilogram beras dan uang tunai 100 ribu rupiah kepada setiap penerima. Bantuan ini merupakan bentuk dukungan Sandra dan keluarga bagi para pekerja yang kehilangan pendapatan setelah dirumahkan selama pandemi COVID-19 mewabah di Labuan Bajo. Kita melakukan kegiatan membagi rejeki kepada sesama. Jadi kita punya rejeki, kita punya kelebihan. Dan kalau bisa juga saya mengajak semuanya untuk mari kita berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Jadi yang saya bagi ini pada mereka-mereka yang dirumahkan untuk sementara karena pandemi COVID-19. Jadi seperti kami teman-teman ini yang datang ini semua dirumahkan seperti itu. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada sang properti sudah memberikan bantuan dengan ikhlas. Kiranya beliau semakin diberkati Tuhan, berikan panjang umur dan sehat selalu sukses dalam karirnya. Terima kasih banyak kepada Bapak San Sinara Properti atas penyelenggarannya untuk hari ini. Terima kasih banyak. Sangat bersyukur sekali dengan apa yang kami dapat hari ini. Ini sangat membantu kami maupun keluarga yang lain di hari-hari. Di Kabupaten Manggarai Barat sendiri, sesuai data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Manggarai Barat, terdapat 1.506 pekerja industri dan pariwisata yang terpaksa dirumahkan. Para pekerja ini dirumahkan terhitung sejak pertengahan Maret lalu. Dari Labuan Majo, Yosef Mario Antok Noni, Tim Ainus, melaporkan.